Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat menghimbau agar ASN yang mengikuti lelang jabatan pimpinan tinggi pertama terbuka, namun tidak terpilih jangan berkecil hati, tetapi tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pesan itu disampaikan langsung oleh Bupati Manukwari Demas Paulus Mandacan saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Kabupaten Manukwari Senin 27 Mei 2019. Di hadapan ASN, Demas Paulus Mandacan menginstruksikan agar seluruh bendahara di setiap OPD segera membayar TPP dan tunjangan Hari Raya bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Manukwari sebelum memasuki libur panjang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Yang saya sampaikan ini sebagai penguatan saja, penguatan. Jangan sampai kita yang sementara jabatan kita di, sebenarnya istilah lelang itu salah, tidak tepat sebenarnya. Jadi bagi pejabat yang tidak masuk, jangan berkecil hati, tetap masuk seperti biasa, bekerja seperti biasa. Demas juga mengatakan, mengingat hari libur lebaran sudah semakin dekat, maka TPP yang ada agar segera dibayarkan. Namun diwajibkan laporan dari setiap OPD harus segera diselesaikan setelah libur, karena sesuai peraturan Bupati bahwa seluruh pimpinan OPD wajib melampirkan seluruh laporannya, karena jika sampai laporan belum dimasukkan, maka TPP yang telah dibayarkan pada bulan ini bisa saja dikembalikan ke kas daerah. Yang masuk ke sini, jangan mencari jabatan. Ada pemohon yang minta langsung ke jabatan, tidak usah. Kalau mencari penyegaran, bukan mencari jabatan. Jadi masuk saja kerja, kerja apapun yang ada. Jadi saya berharap yang baru masuk itu beri semangat baru, bagi yang sudah lama, yang sudah pensiun. Dalam apel gabungan itu, Bupati Demas Paulus Mandacan juga menyerahkan bantuan satu unit kendaraan roda empat bagi badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Manukwari dan satu alat musik bagi penyandang disabilitas. Natalindo Kirohai mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.